Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo memimpin upacara penutupan pendidikan pembentukan dan penutupan Bintara Polori di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi. Sebanyak 309 Bintara Polda Jambi dilantik pada hari ini. Sebanyak 309 Bintara Remaja Sekolah Polisi Negara Polda Jambi tahun anggaran 2022 dilantik pada Kamis 7 Juli 2022. Pelantikan itu ditandai dengan upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara Polori di lapangan SPN Polda Jambi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo. Dalam upacara itu, para Bintara dilakukan pengambilan sumpah sehingga resmi mendapat pangkat Brigadir Polori II. Pada amanatnya, Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo membacakan amanat kepada Lemdiklat Polori mengatakan dengan berakhirnya pendidikan Bintara ini. Polori mendapatkan penambahan kekuatan personel di lapangan. Ia menegaskan kepada personel bahwa mulai setelah diambilnya sumpah ini, tersemat identitas dan kehormatan profesi serta tugas sebagai anggota Polori yang dituntut untuk berperilaku hidup baik sehingga menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Dengan cara menanamkan nilai-nilai triberata dan catur prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja dalam pengabdian sebagai insan bayangkara. Selanjutnya, Polori diharapkan harus menghasilkan STM yang unggul, kreatif, dan inovatif di era teknologi maju dan serba digital ini. Sehingga Polori harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Setelah upacara penutupan, acara kemudian dilanjutkan dengan parade dan pertunjukan oleh Bintara Remaja Polda Jambi. Di Masa Jaya, Jek TV, melaporkan.